Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project Jadi di video kali ini ya, kita akan jalan-jalan sore aja guys ya jalan-jalan santai dari seputaran Kalibalok, Sukabumi Sukabumi ke mana ya, rencananya gue akan ke Tugu Prahu guys ya sekarang jam 17.05 ya, nanti kita akan lihat sampai sana jam berapa dan juga kita gak akan ngejar waktu ya guys ya kita akan cerita-cerita santai sambil menikmati sore hari yang cerah ini guys kalian sedang menyaksikan Mas Super Project Youtube Channel Mas Super Project Youtube Channel jangan lupa like, komen, subscribe selamat menyaksikan nah ini ada jalan ke kiri ya buat teman-teman yang mau ke seputaran jalan Karimun atau ke Legundi atau ke pulau-pulau lainnya bisa lewat situ guys tapi kalau gue gak recommended buat mobil ya karena jalannya kecil hanya untuk motor lah lebih idealnya gitu nah disini simpang ya kita ambil kiri aja guys kita ambil kiri kita nikmatin sore di jalan Pulau Legundi aja jadi kemarin gue baca-baca komentar ya gue bales-balesin semua rupanya banyak juga guys penonton yang dari luar kota Bandar Lampung ya tepatnya yang lagi pada ngerantau di Jakarta iya yang kangen dan rindu kampung halamannya kemudian dia nonton video perjalanan di putar kota Bandar Lampung ya bagus sih salam kenal ya buat teman-teman yang lagi ngerantau di luar kota Bandar Lampung jadi beginilah penampakan jalan Kelolubundi suka rame ya kota Bandar Lampung jadi memang di sore hari yang cerah ini guys ya di minggu sore ini cocok banget ya buat teman-teman yang mau kedar healing naik motor gak tau kemana kan tapi lebih bagus lagi kalau ada tujuan ya guys ya jangan gak ada tujuan terus teman-teman keluar naik motor itu berbahaya kenapa bang berbahaya takut nyasar guys nganar bahasa inggrisnya nah disini di jalan Kelolubundi nih tepatnya di simpang jalan pangeran Enro Suratmin sering terjadi kemacetan ya guys ya di lampu merah ini jadi buat teman-teman bisa menghindar dari simpang ini lewat dalam lewat jalan Karimun tapi kalau gak tau jalan jangan coba-coba ya saya takut nyasar guys karena jalannya kotak-kotak banyak dia ini lampu merahnya cepat banget guys nanti akan gue skip ya akan gue skip bagian-bagian tertentu aja oke lampu udah hijau kalau bisa ya teman-teman menghindari simpang ini ya kalau memang bisa karena disini kalau pagi macet guys iya nah disini kita sudah bergabung di jalan pangeran Enro Suratmin dan kita akan menuju lapangan golub guys disini ada simpang kalau ke kanan ini kita ke seputaran kantor kejaksaan negeri kota Bandar Lampung nah PIN juga bisa lewat pintu belakang kita masih lurus ya guys oh iya buat teman-teman yang gak tau kampus UIN atau dulunya IIN ya Syarif Hidayatullah ini ada di Lampung ya guys tepatnya di jalan pangeran Enro Suratmin nanti kita akan lewat kampusnya gede banget guys enak kampusnya adem satu ya kalau gue bikin jalan apa video tentang perjalanan ini kalau jalannya gak rata ini nangis gue guys iya nangis gue karena ya spek kamera yang masih sangat standar ini gak bisa nahan getaran kayak gitu guys kalau pakai Google Lens eh kok Google Lens Google Stabil itu gambarnya kualitasnya menurun kita melintasi ballroom kualitas wind nah ini pintu masuknya pintu masuk kampus oh sorry guys bukan sorry itu lah goblok Raden Inten iya udah-udah berubah namanya lupa disini semenjak ada kampus ini jadi rame jadi rame lagi ini kan kampus negeri otomatis peminatnya banyak jadi para pengusaha kos-kosan dan kuliner disini cocok banget guys iya gue kalau ada duit gue mau buat kos-kosan disini sayangnya gak ada guys nah di depan kita ini adalah lapangan golop kota bandar Rampung ya guys sebelahnya udah Lampung Selatan guys dan disini juga ada lapangan tembak milik Perbakin nah kan rame ya guys kalau sore ya kita lihat di depan ini banyak yang pada panding burung nah ini kalau jalan lurus ke sana guys nanti akan kita coba ya sekarang kita selesaikan misi dulu ke Tugu Prau kita akan lihat ya ini yang panding burung rame juga ya guys ya iya kayaknya ada kejurnas kejurnas gua kurang paham ya tentang pemindahan kantor institusi pemerintahan kok ini kayak terhenti gitu ini ada kantor dinas perhubungan Provinsi Lampung iya karena jalannya semakin lama semakin rusak guys kalau gak diperbaiki ekstrim banget ya tadi tulisannya ya yang buang sampah disini anjing mungkin tuh orang udah dongkol banget guys karena selalu ada sampah mungkin disitu padahal kenapa anjing selalu disalahkan gitu anjing gak tau apa-apa gak bisa buang sampah juga dia ini kondisi jalanannya banyak yang berlubang guys jadi buat teman-teman harap hati-hati ya disini kalau malem kayaknya belum ada lampu penerangan guys iya belum ada lampu penerangan disini jadi kalau malem harap pelan-pelan yang gak usah ngebut-ngebut ya nanti melintir terutama untuk motor melintir akhirnya jatuh guys disini udah kelihatan ya dari kejauhan tuh ada Tugu Perahu iya Tugu Perahu ini ada yang tau gak guys kenapa dikasih Tugu Perahu gitu mungkin bisa tulis di kolom komentar kenapa sih kok bisa ditulisin Tugu Perahu gitu kan bukan ditulisin dinamakan Tugu Perahu gitu kan mungkin teman-teman ada yang paham ya ini ada pengantin dari suku Lampung guys ya pakaiannya kita lihat kita puter-puterin dulu aja guys ya di seputaran Tugu Perahu ini sayang ya guys ya aduh bangunan seperti ini seperti terlantar dan banyak coret-coretan ini sedih gue ngeliatnya iya kita puterin lagi lah ya sekali lagi ya nanti kita akan coba untuk ambil foto oke kita akan coba ngambil foto dari sini ya oke guys jadi segitu dulu ya perjalanan kita dari Kali Balok sampai ke Tugu Perahu atau Tugu Pengantin ini guys ada yang tau gak Tugu Perahu atau Tugu Pengantin bisa tulis keterangan di kolom komentar ya kalau di sepanjang perjalanan ada salah-salah kata atau salah informasi guys kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar sampai ketemu lagi di video Mas Parproject berikutnya salam persahabatan salam persaudaraan maju terus kota Bandar Lampung selamat menikmati di kolom komentar di kolom komentar Terima kasih telah menonton